Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu kembali ya dengan Xenopathy Story Mudah-mudahan teman-teman semua Sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun Oke teman-teman, kali ini kita Akan kasih ya ide jualan Yang sangat praktis Gampang dipikirnya Untuk hasilnya luar biasa ya Untuk lebih detailnya Coba kita simak Sarang saha Sarang bapak pendi Jalan apa ya ini ya Jalan esnya, campur aduk Campur aduk, susu ya Susu ada, yoghurt ada Oke Coba kita lihat ya Oke teman-teman, bisa dijelaskan disini Ini beliau ini berjualan es ya Ini ada es susu yang kayak gini ya Miltimo Ini banyak lah banyak macamnya ya Bisa anda lihat Juga ada es yoghurt Susu murni Gororio dan lain sebagainya ya Adalah jenis jajanan yang sangat praktis ya Kenapa bisa dibilang begitu? Karena sangat simpel sekali ya Jajanan ini gampang banget dibikinnya Kita bahannya juga ada di warung-warung Ini caranya gimana bang ini bang? Itu disuntik pak Oh kalau ini disuntik ya Jadi ada dua macam ya Kayak gini Suntik sama pakai ini Pakai setik Oh iya Satu disuntik Yang keduanya pakai setik ya Terus ini Miltimo ya Ini produk pabrik Cuma dibekukan Untuk harganya Rp. 2.000 Sedangkan yang lainnya Ini harganya Rp. 1.000 Terus kita keberalih Ke box yang satunya lagi ya Ini adalah susu aneka rasa Bahan dasarnya dari susu murni Ditambah gula dan lain sebagainya ya Terus ada es yang biasa ya Real good Terus biasa Yang kayak tadi Cuma ini pakai setik Ini juga sama setik Terus ini ada yogurt ya Sedangkan sebelahnya ini adalah yang angetnya Oke teman-teman Sekedar share video aja ya Bahwasannya jajaran yang satu ini Luar biasa sekali ya Sangat laris manis Di jajaran anak esi ya Simple praktis Dan gampang bikinnya ya Sepele tapi Luar biasa ya Sangat laris sekali ya Jadi teman-teman Silahkan mencoba Ataupun Mudah-mudahan jadi ide jualan teman-teman ya Oke ya Mang Pendi ya Boleh nanyanya sebentar ya Jualan udah Berapa tahun ini Jualan dari tahun 2010 pak 2010 sekarang 2022 ya Berarti udah 12 tahun ya Jualan es kayak begini ya Iya pak Nggak ganti-ganti Nggak Gimana omsetnya Omsetnya ya Bagaimana kita Bawanya lah Bawa barangnya Kadang-kadang ada 300 Ada 200 Itu paling-paling Paling juga lah Paling atas 300 ke bawah lah Gitu lah Itu dari pagi sampai jam 12 ya Sampai jam 12 ya Kadang-kadang saya sekarang Semenjak ada penyakit apa nama Covid sekarang ini Saya paling setengah hari pak Setengah hari ya Ya jarang-jarang sampai pagi lah Eh jarang sampai sore gitu Terus kalau di setengah harinya dari sore itu Apa kegiatan di rumah? Kegiatan di rumah paling juga ya Kita apa aja lah Yang kegiatannya biasa Selain berdagang gitu maksudnya Selain berdagang Kita yang menghasilkan Yang kadang-kadang kita ya Demen-demen karena apa Biara-biara burung gitu kan Terus kalau boleh tahu ya pak ya Coba trik dan tipnya Berdagang sekolah itu harus gimana Harus sabar atau gimana Harus sabar Kita kalau ada yang namanya Di jualan di sekolah kan Banyak kita banyak yang lain lah Macem-macem aneka jajanan lah Kita ya kadang-kadang ya Kita mesti lah Mesti yakin Mesti tabah lah gitu Ya harus sabar ya intinya Sabar lah intinya Kan kita Dapat segini Dapat segitu ya Kita mesti terima lah Itu rezeki dari Allah Ada yang ngatur ya Oh intinya Jadi pokoknya Tidak usah putus asa ya Kita harus Kita harus Berikhtiar ya Harus sabar ya Oke ya Bang Fendi ya Mohon maaf ya Saya mengganggu ya Mudah-mudahan Dilancarkan rezekinya ya Tercape apa yang dimaksud ya Terkabulkan ya Dan tercape juga Apa yang menjadi cita-citanya ya Oke teman-teman Mungkin segitu aja ya dari kami Kurang lebihnya Mohon maaf yang sebesar-besarnya Tolong dukung channel kami terus ya Dengan cara tekan tanda Subscribe merahnya di bawah ya Untuk teman-teman yang telah mendukung kami Kami mengucapkan banyak terima kasih Mudah-mudahan Dan Allah SWT Membalas atas kebaikan Anda semua Oke terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton